Ya saudara, di usia yang sudah sepuh pelaku UKM 1 ini masih sangat aktif. Selain kebiasaan kerja keras saat masih muda, ia memiliki tekad tidak memerepotkan anak cucu saat menanti usia senja. Paginya, raga boleh tua, namun semangat tetap harus selalu muda. Berikut laporan reporter Batam TV Putri Yulianti Amini dan juru kamera Rajen Pasar Ibu, semangat muda perempuan di ujung senja. Masalahan saya memang itu mungkin garis hidup saya, kan? Tapi saya tetap tegar, Pak. Anak empat itu betul-betul saya arah, saya besarkan. Cuma satu hari pada waktu anak yang ketiga ini mau kuliah, tiba-tiba rumah saya sudah digatai, jadi terpaksa saya tidak bisa melanjutkan kuliah, jadi langsung aku semua. Tapi saya alhamdulillah bisa bangkit. Saya tetap bangkit. Demi anak-anak, demi kasih sayang, demi amanah dari Allah yang dititipkan sama Ibu. Wanita sepuh ini bernama Warjila, yang merupakan ibu sekaligus nenek, yang memiliki semangat pantang menyerah dalam berusaha. Di ujung usia senjanya, Warjila seolah tidak memiliki rasa lelah untuk terus produktif, menekuni usaha yang diaritis. Satu tekat Warjila, yang tidak ingin menjadi beban anak cucu di masa tuanya. Perjalanan hidup, keyakinan, keuletan, dan terus mau belajar, menjadi kunci sukses seorang entrepreneur di usia senjanya. Beliau masih yakin untuk tidak membebani di masa tuanya. Sahabat UMKM, inilah UMKM Kepri, ila kulin, cemilan sehat, dan lauk pauk lezat. Berbagai jenis usaha telah ia tekuni sejak masih muda. Perempuan berdarah Jawa ini, seperti tidak kehabisan energi, untuk terus bergelut sebagai pelaku UKM. Baginya tidak ada alasan khusus untuk terus memupuk semangat. Ia hanya ingin menjadi lansia mandiri. Dalam hidup memang tidak pernah ada yang nanya puas, tapi bagi kami, bukan uang yang saya tarik. Saya ingin di sisa-sisa usia saya ini, saya nikmati dengan berguna untuk diri saya sendiri, berguna untuk orang lain. Dan saya ingin jadi lansia yang mandiri. Jadi, setelah lagi saya masih bisa mencari uang, saya akan biayain hidup saya sendiri. Perkara anak ngasih, diterima. Kalau tidak, tidak masalah. Pada saat nanti kita sudah tidak bisa mencari, tidak bisa mencari, ataupun saatnya kita sudah sakit, atau sudah sepuh, sudah hujur, kita itulah saatnya kewajiban anak. Jadi, biarlah anak itu. Sekarang kita bisa bantu, kita bisa cari usaha sendiri, bisa menghasilkan uang sendiri. Dia doa langkah indah kalau hidup ini didikmati dengan itu. Kalau sudah tua, kita tidak ada kegiatan, Pak, itu stres. Nanti bisa kita hikun, Alzheimer, semuanya bisa terjadi. Jadi, mudah-mudahan jadi lansia yang mandiri, jadi rincah, tetap berpotensi, dan bisa beranumat bekerja. Selain tekad kuat warjila, romantisme kehidupan yang ia lalui menjadi pembentuk karakternya hingga saat ini. Ia berhasil membesarkan empat anak seorang diri. Dari jerih payah, peras keringat, banting tulang, melalui keaktifannya di dunia UKM. Ya, jujur itu masalah. Yang masa lalu itu, Pak, kan? Itu masalah saya memang itulah mungkin garis hidup saya, kan? Tapi saya tetap tegar, Pak. Anak empat itu betul-betul saya rakuh, saya besarkan. Cuma satu hari, pada waktu anak yang ketiga ini mau puliah, tiba-tiba rumah saya sudah digadai, jadi terpaksa saya tidak bisa melanjutkan puliah, jadi langsung tak bisa alhamdulillah kita bangkit. Kita tetap bangkit. Demi anak-anak, demi kasih sayang, demi amanah dari Allah, yang dititipkan sama itu. Semakin kita sering diuji, berarti Allah sayang sama kita, Pak. Tanpa kita diuji, kita akan lengah. Kita merasa kita sudah hebat. Kita sudah pandai. Tapi begitu dengan ujian, kita tetap akan bangkit dan tetap akan dekat dengan Allah. Tahun 2014 silat, saat usia warjilah telah melewati setengah abad, yang mulai menekuni usaha yang masih berlanjut hingga saat ini. Tidak hanya sekedar produksi, di saat kulit mulai keribut, penglihatan mulai buram, dan pendengaran tidak lagi seperti masa muda dulu, warjilah masih sangat aktif mengikuti berbagai pelatihan. Menyulap daun singkong menjadi lauk gurih berupa dendeng. Selain bahan baku yang mudah ditemui, dendeng daun singkong hasil produksi warjilah memiliki nilai ekonomis. Ya nyaman, karena kita bisa kubut. Apalagi anak-anak, semua di saya, Pak. Anak-anak dengan ibu semua, cucu-cucu pun pada sayang, semua-semua sport. Kalau ada pekerjaan pun mantu saya juga, mengantar kemana-mana, ke minimarker, ibu yang bikin. Apalagi waktu kemarin, kebiar Melayu pesisir, pas STG, kemarin yang baru saja lepas, kemarin tanggal 9 kemarin, itu kan dapat tempahan dari dinas untuk souvenir, Dewan Juri kan, Pak. Itu dapat, sebetulnya 600, tapi saya ambil 300 saja biar berbagi dengan yang lain. Itulah, berbagi itu indah, Pak. Kalau saya untuk 600 lagi, kasihan, yang lain tidak dapat tempahan, saya 300 saja. Dendeng daun singkong, 75, kribek daun singkong, dendeng yang basah, 75, redengnya 75. Jadi cuma 300. Jadi menantu saya ngantar, ke Bekra, anak saya yang ngantar. Saya tinggal bikin, anak saya yang tarikan kemasan ke Batam, di overseas kan, di tempat kemasan itu kan, Pak. Jadi anak saya, Alhamdulillah, semua dukung, semua memang turun tangan, untuk membantu kegiatan ibunya. Sembilan tahun eksistensi, dendeng daun singkong, ilah kulim, telah mengalami pasang surut, di tengah masifnya persaingan. Dari ide dan kreativitas, yang warjilah dapatkan saat pelatihan, Ika Kulim, kini memiliki 3 produk, produk olahan daun singkong, yaitu dendeng daun singkong, rendang daun singkong, dan keripik daun singkong. Untuk membuat olahan singkong ini, warjilah membutuhkan waktu yang sangat panjang. Mulai dari pemotongan daun singkong, mengolah bahan-bahan, hingga penjemuran bahan di bawah terik matahari. Meski masih memiliki beberapa kekurangan, seperti halnya alat produksi, hal tersebut tidak pernah menghalanginya, untuk terus memproduksi ilah kulim. Di usianya yang menginjak 64 tahun, warjilah masih sangat aktif dalam berusaha. Jika orang seusianya kebanyakan telah pensiun, dan menyandarkan diri pada anak cucu, maka tidak demikian dengan warjilah. Baginya, kemandirian di usia senja, merupakan rahmat yang pantas disyukuri. Warjilah, wanita sepuh ini akan terus berbuat, hingga raga tidak memungkinkan lagi. Terima kasih Ibu, sudah mempersilahkan tadi lihat prosesnya seperti apa. Nah, sahabat UMKM, itu tadi Ibu Warjilah, salah satu pelaku UMKM. Meski usianya tidak muda lagi, tapi semangatnya patut menjadi contoh bagi kita, untuk terus bergerak mewujudkan impian. Perjuangan panjang, pantang menyerah, ternyata indah pada waktunya. Saya Putri Julian Tiamini, dari Parit Benut, Kecapatan Meral, Kabupaten Karibon.